Lahir di kota Malang pada tahun 1929, Mohtar Yadi dikenal sebagai pendiri Lipo Group dan sebagai salah satu kunci kesuksesan Bank Sentral Asia di tahun 1975 hingga 1990. Jadi pada saat itu, sebagai contoh misalnya, pengiriman uang dari satu tempat ke tempatnya lain tanpa memikirkan distancenya itu jauh atau pendek, tapi oleh karena telekomunikasi sistem pada saat itu kurang baik dan dimunopoli oleh lima bank-bank pemerintah, sehingga mereka servisasi ini bisa menghabiskan kira-kira 40 hari keinginan uang itu baru sampai. Ini berupa satu fondasi yang paling kuat bagi bank. Dan akhirnya oleh karena dari hulu ke hilir, semua ada di dalam satu platform atau wadahnya BCA ini, maka ini terjadi seperti satu keliring house yang kedua di luar Bank Indonesia. Dan ini menjadi satu kekuatan daripada Bank Sentral Asia sampai sekarang ini. Melewati periode perkembangan ekonomi sejak industri revolusi pertama, Mohtar menganggap digitalisasi adalah kunci sukses di revolusi industri keempat. Dari situ, Lipo Group akan memperlebar sayapnya di bidang e-commerce, e-payment, dan smart city. Bapak berbicara juga, Bapak menyebut akan mempunyai cita-cita atau mimpi 1 juta toko, Pak. Iya. Bisa mungkin diceritain, Pak, inspirasinya dari mana dan apakah bagaimana cara pelaksanaannya? 1 juta toko, Pak. Itu cukup banyak, Pak. Ini rahasia. Tapi memang itu yang akan nanti dijadikan platform oleh Lipo Group untuk menengahi antara e-payment dan e-commerce yang tadi Bapak bilang. Betul. Jadi begini, dunia digital ini, Maka kita tidak bisa, ya tidak bisa melihat, eh tidak bisa tidak melihat keadaan di Amerika dan keadaannya di Tiongkok ini. Boleh dikatakan hampir mungkin at least 70 persen itu adalah produksi di Tiongkok. Kalau kita cerita money flow, alipay, itu the largest in the world. Kalau kita cerita merchandise flow, kita tahu ada Amazon sama Alibaba. Tapi di Tiongkok bukan hanya satu Alibaba. Itu ada Cintung JT, ada Suning, Dan begitu banyak e-commerce yang lain, semua berkembang dengan pesan. Nah ini, kita bisa lihat bahwa Tiongkok sekarang inilah yang melidinkan, melidinkan itu dalam soal e-temennya ini. Dan Anda optimis bahwa Indonesia bisa catch up? Mungkin Lipo Group bisa membawa Indonesia ke sana? Kita harus berusaha. Dan saya yakin bahwa suatu fasilitas infrastruktur telekomunikasi Indonesia, So far saya kira cukup baik. Dan kita juga lihat bahwa tenaga manusia dalam soal IT ini, Sebenarnya kita pun juga sangat kuat. Di akhir September tahun ini, Matahari Department Store menutup dua gerainya di Pasar Raya Blok M dan Pasar Raya Manggarai, Dengan alasan langkah strategis korporasi karena gagal membukukan keuntungan sesuai harapan manajemen. Dengan mengganti CEO Matahari yang baru, Mohtar berharap sektor retail tahun ini dapat membaik. Karena meski e-commerce di Indonesia sudah mulai berkembang, Mohtar percaya bahwa interaksi antar manusia tidak bisa tergantikan. Saya tidak melihat bahwa online itu bisa semua mengambil porsi daripada offline. Jadi dalam waktu yang akan datang ini, Saya melihatnya adalah online sama offline ini harus berkerja sama, Itu yang dinamakan O2O. Itu akan berkembang. Mohtar Raya Di juga menerapkan inovasi barunya dalam sektor properti. Menurutnya pengembang besar kini sudah beralih dari sekedar menjual rumah ke membangun smart city yang independen. Dari situlah ide dibalik mega proyek Meikarta yang kini dijajaki Lipo Group Dengan investasi mencapai 278 triliun rupiah. Saya melihat ini modus di setiap daerah terjadi seperti ini. Ini yang tidak boleh sebetulnya. Salah-salah jual dulu izin belakangan. Nah modus ini sebetulnya harus diubah. Untuk proyek Meikarta ini Pak, bagaimana support atau support dari pemerintah Indonesia sejauh ini? Saya kira pemerintah sangat men-support ini Pak. Apakah ada kendala yang dihadapi? So far belum ada. So far belum ada. Baik. Di seluruh dunia, kota besar itu, Perkembangannya perumahan itu adalah vertikal. Jadi bukan horizontal. Tapi di Jakarta ini, Tidak menuju ke sana, Tapi masih adalah horizontal. Namun menurut saya, Saya merasa Harus membangun kota baru Untuk menampung Perkembangan atau pertumbuhan ekonomi Daripada Jakarta. Di sisi lain, Saya juga melihat bahwa Potensi daripada Lipo Cikarang. Sebab Cikarang sana, Bukan hanya Lipo Cikarang sendiri, Tapi ada lima kawasan industri Yang berdekatan, Berdekatan semuanya itu. Dan di situ setiap tahun Menghasilkan atau memproduksi Sekitar satu juta mobil. Dan mungkin hampir sepuluh juta Sepeda motor Dan semua Electronic devices Seperti TV dan sebagainya ini Untuk 260 juta Penduduk Indonesia Semuanya produksi di situ. Di situ. Dan di situlah Saya ambil contoh Daripada Sencen. Sencen juga adalah Dari daerah industri Kota baru Daerah industri Dan kota baru Yang dibangun dari nul. Semua itu bisa Direncanakan secara baik. Dan sekarang ekonominya juga cukup maju ya. Sekarang Sencen itu adalah Saiznya itu adalah nomor dua Setelah Shanghai. Di usia Mohtar Yadi Yang kini menginjak 88 tahun Banyak lini bisnisnya Sudah ditangani oleh Generasi kedua dan ketiga. Pak Mohtar Lipo Group saat ini Mungkin sudah dipegang juga Pada generasi ketiga Lipo Group. Bagaimana sih Pak caranya Untuk mungkin memotivasi Menyamakan visi Bapak Sampai ke cucu Untuk tetap menjalankan Bisnis Lipo Group Sampai masih berjaya saat ini? Ini pertanyaan Yang tidak gambar Dijawab ini. Saya jelaskan pada dia Di dunia ini ada tiga macam Salesman Kalau saya ada Misalnya Glass Ibu Membutuhkan glass Dan transaksi jual beli ini Done Itu adalah salesman Glass 3 Kalau saya ada glass And then you Tidak membutuhkan glass Saya persuade you Sampai beli glass ini Itu adalah Second class salesman Kalau saya Tidak ada glass You juga Tidak membutuhkan glass Tapi saya bisa Persuade you Untuk membeli Glass Itu first class salesman Berarti apa? Itu saya harus bisa Jual ide Konsep Nah itu yang first class ini Dan saya harapkan Anda semuanya ini Pada suatu saat Harus menjadi First class salesman Selalu adalah Menjual ide Saat ditanya mengenai Cita-cita yang masih Belum tercapai Mohtar berharap Bisa dapat lebih Memperluas Lini bisnis Di bidang kesehatan Comfortability-nya ini Kita Ambil contohnya Singapura Airlines Dan Affordability-nya Ambil McDonald Ini Dan dalam hal ini adalah Saya coba Usaha Adalah Menggunakan tarif BPJS Untuk melayani Affordable health care Dan setelah saya hitung itu Adalah Itu Tidak rugi Tidak mungkin merugi Tidak rugi Tapi untungnya itu sedikit Namun Saya Kadang-kadang tidak mengerti Rumah sakit umum Gedungnya dibangun oleh Pemerintah Disubsidi Harganya Alatnya dibeli oleh Pemerintah Kenaga kerjanya Dibiayai oleh Pemerintah Tarifnya BPJS Tapi merasa rugi Terus subsidi Ini menunjukkan bahwa Cara Kelolanya itu Adalah tidak benar Muhtar Yadi menganggap Kesuksesan hanya bisa diraih Jika sensitif dengan Perkembangan yang terjadi Ia berharap Indonesia Bisa berperan lebih besar lagi Di perekonomian Asia Pasifik Di tahun-tahun ke depan Joy Citra Dewi Jakarta Terima kasih telah menonton!